Halo semuanya teman-teman, kembali lagi dengan gue Ren di Amberon a.k.a. Kyong dalam konten Jadi kita hari ini sebelum menonton pastinya udah subscribe, like, share, dan komen dulu Karena saya perlu dukungan kalian semua supaya gue makin semangat lagi bikin kontennya Karena tanpa kalian saya bukannya siapa-siapa teman-teman ya Jadi kita teman-teman kita akan langsung lanjutnya ke dalam gamenya Ini si Marayana ini ya, kalau kalian ngerti ya maksudnya Jadi Marayana gue sebenernya dari terakhir gue tinggalin Ya gue langsung record langsung setelah yang kemarin Jadi komen-komen kan pasti gak akan kebaca sama gue Karena ya kita udah record duluan teman-teman ya Ini gue udah restock teman-teman, gue salah sebenernya Kalau gue mau perbaiki ini gue harus mundurin lagi Dan gue capek banget teman-teman Gue lelah banget untuk bikin ginian Jadi yaudahlah nanti aja teman-teman Oke, sesuai dengan janji hari ini gue akan bikin divisi toko baju teman-teman ya Ini gue pindah-pindahin dulu Oke untuk sementara taruh disini dulu teman-teman ya Ini gue jual Ini mungkin gue jual saja Karena gue udah bisa juga beli-beli rak-rak yang baru teman-teman ya Jadi aku tak peduli Ini stok-stok lama gue teman-teman ya Ini lama nih Dari toko ini mulai ada nih Ada pembersih toilet disini ya Oke, mantap Ini juga mungkin akan gue jual Jual Oke Gue penasaran kalau baju itu Oke, gue kena scam di bagian ini teman-teman ya Ini scam dari viewer teman-teman ya Ini juga posisinya harusnya mundur lah ini Kiong, Kiong Hmm Bentar, gue mundurin satu-satu deh Gue sebel juga liatnya teman-teman ya Kenapa sih gue tuh awal-awal gak bisa Tapi gitu Oke, ini barang peda ini disini Disini Ih, dia malah melayang Oke, yang satu ini lurus Nah Tentang Apa sih Mantap Ini kita pick up Kita slow rotate Ini agak kena tembok ya Nah Tetap kena tembok Nah, ini udah bagus nih Udah pas Jadi buah-buahnya mending gue pindahin dulu deh Agak Risih ngeliatnya teman-teman ya Kalau bentuknya Ya gue tau teman-teman Awal-awal tuh gue bener-bener sembarangan Narrow teman-teman ya Yang penting ketarrow dah gitu ya Jadinya ujung-ujung gue jadi risih sendiri sekarang ya Gue memang orangnya berantakan Tapi gak seberantakan itu teman-teman ya Eh, ada apel Eh, tomato maksud gue Ada jeruk Ada apel lagi nih Apel Apel Gue ambil Gue susun lagi deh Ini sekarang yang stok Stok sayur-sayuran yang gak ada sekarang teman-teman Gak ada gue stok nih Ini pitch masih banyak banget Ingatin gue pitch tuh gak perlu di restock lagi ya Pitch itu kacau guys Banyak banget pitch gue Oke Jadi gue pickup Wah, hilang dia bos Kenapa gak mau rapi ya Apa toko ini memang miring gak Ini bisa bagus Tapi yang sebelahnya ini Udah mepet loh padahal ini Berarti tokonya miring nih guys Emang tokonya tuh agak-agak miring dindingnya ya Tuh, gak mau rapat dia Ini udah paling rapat yang bisa gue usahakan ini Dia kalau dibikin gini Maaf sih boncet Pulang lagi Oh, dia gak masuk ke dalam teman-teman yang satu lagi Wah, hilang Hilang namanya Kelurang risih gak sih gitu? Misalnya kalau gue bengkokin ke sana Hilang nih teman-teman nih Tulisannya nih Kalau gue bikin ke sana tuh Temboknya miring nih guys Oke Udah beres Kita urusin bagian dalam toko 9.600 duit gue Ambil grinding aja gak apa-apa Duit kita sekarang udah Jaya ya teman-teman ya Kita sekarang mau masuk ke toko baju Alias clothing store teman-teman ya Gue sekarang bener-bener jadi Marayana beneran ini gue Semua ada ya Kayak hypermarket gitu lah teman-teman ya Semuanya ada disini teman-teman Au Oke Kita langsung Gue masih bingung deh Kalau rak-rak untuk baju itu gimana ya Gue belum tau juga teman-teman Cloth shop Oke Oh pake meja ginian Tetep meja ujung-ujungnya guys Sampai shoe 2 ya Oke gue sekarang udah jualan sepatu nih Tas ya kan Lama-lama gue jadi supermarket beneran cuy Berarti gue tinggal beli ini sama ini Berarti gue harus beli furniture baru lagi Kita kalau gitu Kita harus beli rak-rak lagi ya Rak-rak untuk Tas-tas sepatu ini ya Dan gue mau samain temanya Jadi menurut gue Gue akan beli yang warna putih itu lagi teman-teman Mija putih Bagus Keren Cailah Najubileh ini Ini gue beli Udah bisa pajang harusnya tuh Dengan sebanyak itu ya Ini barangnya gak banyak teman-teman ya Ini berarti Literally teman-teman Semuanya udah Berarti yang tinggal kita lakukan adalah Mencari uang untuk hias rumah Semua barang yang ada di toko ini Semuanya udah gue stock teman-teman ya Coba kita liat baik-baik ya Kita liat lagi ya Oh toko game yang belum guys Masih belum nih Toko game nih Tapi rencana gue adalah Nanti kita gerinding lagi Kita expand toko teman-teman Jadi shop upgrade-nya adalah Expand shop 5000 teman-teman Sebenernya gue udah bisa expand sih Jadi nanti Tuh Apa yang terjadi Oh gue tarik ke handbrake teman-teman Jadi habis ini Berarti kan barang dari toko baju udah beres Berarti tinggal toko elektronik Udah habis dari toko elektronik selesai Berarti toko gue udah paling mantep teman-teman Berarti target kita adalah Kita expand habis ini Ini menurut gue expand sih Jadi gue tau bisa nyusunnya dimana Ntar Ntar ngaco ya Mending kita expand deh habis ini teman-teman Jadi sebelum gue ini Aduh Orang-orang disini lebih kuat daripada mobil Heran gue liatnya Mending menurut gue kita expand teman-teman ya Jadi gue butuh duit untuk gue taro di bank ya Jadi gue pergi ke ATM terdekat dulu Yaitu di toko roti sana teman-teman ya Kita ekspansi toko kita teman-teman ya Itu tuh 5.000 ya Uang kita di bank 3.550 2.000 sih butuhnya 2.000 Masukin ke dalam bank 5.000 Kita transfer ke ATM Oke mantep Oke simsalabim ada kedabra shop upgrade Expans shop Yang terjadi teman-teman Setelah kita ekspansi toko ini Apakah ada perubahan Atau aku hanya terkena scam Uh 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 untung gue ekspansi duluan teman-teman Oke gue makan dulu Untung gue ekspansi duluan Oke 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 berarti barang-barang komputer Gue pindahin kesini teman-teman ya Barang-barang PC Untung gue ekspansi duluan guys Kalau enggak gue gak tau nanti Repot banget Pindah-pindahinnya Pilihan bagus kong Pilihan bagus Ini udah mepet banget nih Udah mepet banget nih Sebenernya ini kalau mau gue rapiin Sebenernya ini harus gue ubah lagi Ini udah rapi lah ya Ini udah bengkok Bengkok guys Udah bengkok lagi ke sana Udah lurus gak nih Bengkok ke kanan Susah banget ya Disini telnya Tidak ada petunjuk gitu Ini bengkok ke kiri Bentar Bengkok ke kanan Nah ini udah paling lurus yang gue bisa Oke sekarang desktopnya kita susun dulu ya Tidak munduran dong Jadi toko-toko puter gitu Berlaku satu BTW ya teman-teman ya Desktop gue Anjas Oke jadi sekarang untuk Baju Dan sepatu Taruh disini teman-teman ya Baju dan sepatu Dan perlengkapan lainnya Gue rasa yang kali ini videonya gak lama-lama sih Karena ini Kita udah ekspansi Berikutnya nanti kita cari Rak-rak lagi Buat barang-barang desktop Ya disana ya Ini sepatu Apa lagi yang dia mau Yang gak ada Fruit ice cream Gua amat Oke ini gak banyak ya Yang dari toko-toko Toko ini Sama toko itu gak banyak teman-teman ya Kita akan mulai dari sepatu dulu Kita akan susun sepatu Pernah bisa sepatu sepasang kan gak Aduh dulu Ada yang aneh teman-teman Sepatu disini semuanya hanya kanan Lo beli deh tuh sepatu Kanan doang Ini deh sepatu Langsung didampingi sepatu cewek Oke sepatu ceweknya yang kiri Sepatu cowoknya yang kanan guys ya Jadi memang harus hidup tuh Memang harus saling melengkapi gitu ya Itu pesan dan moral yang kita dapatkan Dari game ini teman-teman ya Sepatu-sepatu dulu deh Nah ini sekarang sepatu kiri teman-teman ya Kiri semua ya Ini akibatnya kalau anda kena tipu ya Kalau belanja ke pabrik Kena tipu yang datang cuman sepasang Tapi ngomong-ngomong gue punya temen deh Dulu teman-teman Apa namanya Kenalan lah Jadi dia belanja barang ke Cina Gitu lah teman-teman ya Terus Kiri kanan oh beda Dia berusaha keras mendapatkan diskon dari pabrik yang ada di Kiri Cina sana teman-teman ya Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan diskon teman-teman ya Dengan negosiasi yang sangat alot Pada saat dikirim barang ke Indonesia Yang terjadi adalah Yang datang cuman sebelah kiri doang Sepatunya Dan yang akhirnya dia protes dong ke pabriknya Tapi setelah kata pabrik Iya kan memang diskon Kalau lu mau beli Yang bagian sebelah kanannya lagi Lu bayar lagi seharga diskonnya Jadi dengan kata lain Sebenarnya Tidak ada diskon teman-teman Tidak ada diskon Jadi kalau lu mau beli kiri Eh mau beli yang kirinya Yaudah lu beli lagi Jadi ujung-ujungnya tuh Tidak di diskon sama sekali teman-teman Pertanyaannya Buat apa Kalau lu beli sepatu cuman sebelah doang Lu mau jualan Siapa yang mau beli Oh gak mau akhirnya Karena udah buru tekor teman-teman Dia kembali memesan Barang yang Itu teman-temannya Jadinya dia bayar dua kali Iya mantep Itulah pesan moral dan ceritanya Hati-hati kalau berbelanja teman-teman Ini sama dengan ini Toko scam nih Lihat Anjas Udah rapi Marah miyana gue Oke teman-teman Gue rasa untuk yang kali ini Videonya cukup singkat Karena Gue udah ekspansi segala macem Kita nanti Next videonya adalah Gue akan mencari uang Lebih banyak lagi daripada ini Karena barang-barang komputer tuh Kayaknya isinya banyak banget Jadi Kita harus Banyak uang itu teman-teman Jadi gue tutup dulu Nanti gue gerinding lagi Uangnya mungkin lebih kurang Di 10 ribuan kali ya 10 ribu 10 ribuan deh Makanya ini gue langsung bikin video Dua hari Kenapa untuk dua hari Gue bisa gerinding Lebih cepet teman-teman ya Alright teman-teman semuanya Kali ini videonya Sampai disini dulu Kita udah berhasil ekspansi Sampai ke belakang Tokonya sekarang Terus kita juga udah Stok Sepatu Dan tas Teman-teman ya Keren banget nih toko gue Respect Oke kita udah beli banyak barang hari ini Dan kita juga udah jualan banyak barang juga teman-teman Dan duitnya naik terus sekarang Alright kalau gitu teman-teman Sampai jumpa lagi di next video And bye-bye Sampai jumpa lagi di next video